Harimau Kemala Putih Jilid 27 Pak Alek Tong dari Kang Lam selain sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan, pengaruhnya amat luas, lagi pula mereka adalah orang kaya termahur di dalam dunia persilatan, kemana anak keturunak keluarga Lui pergi, semua orang tentu, menyambutnya dengan segala kehormatan. Terutama sekali Tong Chu dari Pak Alek Tong generasi yang sekarang ini, selain Bu Nebus Yang Chu, menguasai ilmu silat maupun sastra, berambisi besar, juga termasuk lelaki tampan yang kenamaan di dalam dunia persilatan. Betulkah manusia yang buta bagaikan kelelawar dan dekil melebihi anjing budukan ini sesungguhnya adalah pemilik perkumpulan Pek Kolek Tong dari Kang Lam, Lui Cheng Tian yang amat tersohor namanya dalam dunia persilatan. Siapa yang mau percaya dengan ucapan tersebut? Dan siapa pula yang berani mempercayainya? Buki percaya. Sedari tadi ia sudah berpikir sampai ke situ, tapi mau tak mau toh dia merasa kaget bercampur tercengang juga, tanpa terasa ia lantas bertanya, mengapa kau bisa berubah menjadi begini apa? Apakah keluarga Tong telah menghianati dirimu padahal tak usah ditanya pun, Ia juga tahu kalau hal ini merupakan tindakan dari keluarga Tong. Walaupun ia juga telah menduga bahwa perkawinan antara pihak Pek Lek Tong dengan keluarga Tong bakal mengakibatkan peristiwa tragis semacam ini. Tapi dia pun tahu, harta kekayaan dan kekuasaan Pek Lek Tong tidak nanti akan dibagi-bagikan kepada orang lain. Sekarang, kekayaan maupun kekuasaan Pek Lek Tong sudah menjadi barang saku dari keluarga Tong, tentu saja Lui Cheng Tian menjadi kehilangan nilainya untuk dipergunakan. Sekarang walaupun kehidupannya lebih buruk dari kehidupan seekor anjing, tapi ia hidup sudah merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Kembali Buki bertanya, mengapa mereka belum membunuhmu sebab aku masih mempunyai sepasang tangan Lui Cheng Tian menjunurkan sepasang tangannya, tangan itu masih kelihatan tenang, mantap, lincah dan bertenaga. Sambil membusungkan dada dan bersikap angkuh terusnya, selama aku masih mempunyai sepasang tangan, Mereka tak akan bisa membunuhku juga tak akan berani membunuhku kenapa tidak berani sebab bila aku sampai mati, maka San Hoa Tian Li, bidadari menyebar bunga, mereka pun akan turut mati San Hoa Tian Li. Siapakah San Hoa Tian Li itu? San Hoa Tian Li bukan seorang manusia, Melainkan semacam senjata rahasia pelan-pelan dan melanjutkan, semacam senjata rahasia yang dulu tak pernah ada dan di kemudian hari tak ada keduanya, bila senjata rahasia semacam ini sudah muncul di dalam dunia persilatan, maka semua senjata rahasia yang ada di dunia ini akan berubah seperti permainan kanak-kanak. Benarkah di dunia ini terdapat senjata rahasia yang begini menakutkan? Siapa yang akan mempercayainya? Buki percaya ia jadi teringat kembali dengan senjata rahasia Tong Giok yang berada di atas koceknya. Walaupun kedua biji senjata rahasia itu belum sampai mencelakai orang, sebaliknya malah mencelakai diri sendiri, tapi daya kekuatan yang dimilikinya dapat disaksikan oleh setiap orang. Padahal ujung jari Tong Giok hanya terobek sedikit sekali, tapi akibatnya ia menjadi orang cacat, ketika senjata rahasia itu dilemparkan sekenanya, seluruh bangunan kubil itu kena diledakan. Dalam senjata rahasia tersebut selain ada racun yang jahat dari keluarga Tong, juga terdapat bahan peledak dari pek-kolek Tong. Jika dua macam senjata rahasia mengunggal dari dua keluarga yang sudah lama termasuhur namanya dalam dunia perselatan dipersatukan, siapa lagi manusia di dunia ini yang sanggup untuk melawannya? Telapak tangan Buki sudah basah oleh keringat dingin. Sudah sedari dulu keluarga Tong berambisi untuk merajai seluruh kolong langit, asal senjata rahasia ini berhasil diproduksi, maka itulah saat mereka untuk menjago seluruh dunia. Apakah sekarang belum sampai waktunya? Tanya Buki belum kemudian dengan angkuh dia melanjutkan, tanpa aku, tak mungkin ada San Hoa Tian Li, justru karena sampai sekarang senjata rahasia tersebut belum selesai dibuat, maka mereka tak berani mengusik diriku seandainya mereka berhasil memproduksi benda itu bila ada San Hoa Tian Li, berarti tiada aku Lui Cheng Tian oleh karena itu kau tak akan membiarkah mereka berhasil dengan cepat. Sudah pasti tidak akhirnya Buki menghembuskan napas lega. Kembali Lui Cheng Tian berkata, ada sementara orang tentu beranggap bahwa lebih baik mati saja daripada hidup sengsara seperti aku sekarang, tapi aku masih belum ingin mati. Andai kata aku menjadi kau, aku pun tak akan mati, asal kau masih sanggup untuk hidup lebih jauh, aku pasti akan hidup terus, sekalipun bisa hidup sehari lagi, aku juga akan hipu sehari lebih lama Oya sebab aku masih harus menunggu datangnya kesempatan untuk membalas dendam, setiap saat kesempatan akan datang, asal orang masih hidup berarti kesempatan akan datang setiap saat belakang, betul mendadak suaranya berubah menjadi gembira sekali, lanjutnya, ternyata memang aku tidak salah melihat, ternyata kau memang benar-benar adalah orang yang sedang ku cari Buki masih belum dapat memahami ucapannya, dia menunggu orang itu menyelesaikan kata-katanya. Sekarang, mataku susah menjadi buta. Disekap pula di tempat ini seperti anjing liar, sekalipun ada kesempatan, belum tentu aku bisa memanfaatkannya, maka akan sangat membutuhkan bantuan seorang teman dia merabai tangan Buki dan menggenggamnya kencang-kencang setelah itu lanjutnya, kau benar-benar adalah teman yang sangat ku butuhkan, aku butuh sekali seorang teman seperti dirimu itu, kau harus menjadi temanku. sepasang tangan Buki berubah menjadi dingin dan kaku. Ia tak menyangka kalau pemimpin Peklektong bisa mohon bersahabat dengannya. Tak tahan dia lantas bertanya, tahukah kau, siapa aku ini peduli siapa kau, semuanya adalah sama saja dari mana kau tahu kalau aku nakal menjadi sahabatmu aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa orang-orang keluarga Tong hanya mempunyai dua pendapat-pendapat apa. Kalau bukan sahabatnya adalah musuhnya YAA, aku pernah mendengar perkataan ini aku pun mempunyai suatu pendapat, asal kau bukan teman keluarga Tong, kau adalah temanku. Kemudian dia bertanya pada Buki, apakah kau adalah temannya keluarga Tong? Bukan kalau begitu, kau adalah temanku. Persoalan pelik sinar lentera menyoroti wajah Lui Cheng Tian, wajahnya penuh memancarkan sinar pengharapan dan permohonan. Dia sangat berharap bisa mendapat seorang teman semacam ini, ia memohon orang itu bersedia menjadi temannya. Tapi siapakah orang ini pun belum diketahui olehnya. Akhirnya Buki menghela nafas panjang, katanya, Benar, kalau aku bukan teman keluarga Tong, tentu saja adalah sahabatmu. Ia lebih-lebih tidak menyangka kalau dirinya bakal memenuhi permintaan Lui Cheng Tian, pemimpin dari Pek Kolek Tong ini untuk menjadi sahabatnya. Ia meluluskan permintaan, karena Lui Cheng Tian yang sekarang sudah bukan Lui Cheng Tian yang dulu, dia tak lebih hanya seorang kakek buta yang sudah kenyang menderita dan tersiksa, sudah banyak dihina, dicemoh dan dianiaya. Ia benar-benar sudah tidak tega untuk menganggap kakek yang menggenaskan ini sebagai musuh besarnya. Ia meluluskan, karena dia tahu sekarang mereka berada dalam satu tujuan yang sama, bila mereka bersahabat maka hal mana akan mendatangkan banyak kebaikan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Sekarang Tio Buki sudah bukan seorang pemuda yang berangasan lagi, sekalipun ia belum sampai mempelajari care untuk memperalat orang lain, paling tidak ia telah mampu untuk memberdakan mana yang berbahaya dan mana yang menguntungkan, dia pun tahu bagaimana harus berbuat agar menguntungkan pihaknya. Sebab hal itu merupakan suatu hal yang maha penting. Pekerjaan yang menguntungkan diri sendiri tanpa merugikan orang lain pasti akan ditampik oleh orang yang berakal budi. Sekarang Lui Cheng Tian telah melepaskan genggamannya, ia kelihatan gembira sekali, gumamnya, kau tak akan menyesal, setelah bersahabat dengan seorang teman seperti aku, ku jamin kau pasti tak akan merasa menyesal. Aku pikir, saat ini kau pasti merasa menyesal sekali. Dikata buki dengan hambar. Apa yang ku sesalkan menyesal kau telah bersahabat dengan orang-orang semacam keluarga. Tong paras muka Lui Cheng Tian segera berubah menjadi gelap dan murung, ujarnya dengan sedih, tapi aku sama sekali tidak menyalahkan mereka, aku hanya membenci diriku sendiri. Kenapa? Sebab aku terlalu menilai rendah kemampuan mereka sambil mengepal sepasang tinjunya kencang-kencang, sepatah demi sepatah dia melanjutkan. Barang siapa yang terlalu memandang rendah musuhnya, hal ini merupakan suatu kesalahan yang tak dapat dimaafkan lagi, kesalahan itu tak pantas untuk dikasihani. Inilah nasihat yang berhasil diciptakan olehnya setelah mengalami suatu pengalaman yang pahit dan penuh percobaan serta penderitaan. Ucapanmu itu pasti akan kuingat terus untuk selamanya kata Buki. Kalau toh kau sudah mengetahui tentang diriku, tentunya kau juga pernah mendengar tentang masalahku bukan tanya Lui Cheng Tian. Buki mengakuinya. Bila kau beranggapan bahwa aku menerima syarat perkawinan itu karena tertarik oleh kecantikan Tong Kian Kian, maka dugaanmu itu keliru besar sekali kata Lui Cheng Tian lebih lanjut, sekarang Buki baru tahu kalau perempuan yang matanya sipit menjadi satu garis bila sedang tertawa itu bernama Kian Kian. Kian Kian memang seorang perempuan yang amat cantik bukan cuma cantik saja, bahkan memiliki semacam daya tarik yang bisa membuat kaum lelaki menjadi terpikat. Terhadap perempuan semacam ini, sekalipun ada lelaki yang mengorbankan diri demi dirinya, Buki juga tak akan merasa keheranan. Benarkah kau bukan lantaran di atang Nga Buki? Lui Cheng Tian tertawa dingin. Heeh, 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 aku bukanlah seorang lelaki yang belum pernah melihat kecantikan seorang wanita, istriku juga seorang perempuan yang cantik jelita istrinya yang dulu adalah Michi. Kecantikan Michi daya tarik Michi, semuanya sudah pernah dirasakan oleh Buki. Lui Cheng Tian berkata lebih jauh, tapi sekarang aku telah meninggalkan dirinya, aku tahu dia pasti tak akan memaafkan diriku, karena aku sendiri pun tak dapat memaafkan diriku sendiri dengan sedih dia melanjutkan, tak sedikit peristiwa semacam ini yang banyak terjadi di dunia ini, dikala kau telah kehilangan, saat itulah baru kau rasakan betapa berharganya dia lagi-lagi suatu nasihat yang diberikan setelah mengalami suatu penderitaan dan siksaan yang berat. Mengapa kau tinggalkan istrimu itu? Kenapa kau meluluskan permintaan ini? Tanya Buki karena aku mempunyai ambisi-ambisi untuk menguasai seluruh kolong langit. Keluarga Tong ini menggunakan diriku untuk menguasai seluruh kolong langit, sebaliknya aku pun sama juga ingin memperalat mereka, cuma sayang, cuma sayang aku terlampau memandang rendah mereka, orang-orang keluarga Tong ternyata jauh lebih lihai daripada apa yang kau perhitungkan semula sambung Buki. Lui Cheng Tian segera mengakuinya. Itulah sebabnya mataku menjadi buta aku pun dirantai orang di sini bagaikan seekor anjing budukan digenggamnya tangan Buki kencang-kencang, maka katanya kembali, itulah sebabnya kau harus membantu diriku apa yang bisa kulakukan untukmu. Aku masih punya teman, pek lektong masih punya anak buah, seandainya mereka tahu keadaanku sekarang, sudah pasti mereka akan berusaha mencari akal untuk menoong diriku. Taukah mereka akan keadaanmu sekarang? Mereka sama sekali tidak tahu. Mereka mengira aku berada di dalam pelukan hangat wanita cantik. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, keluarga Tong telah memisahkan aku dengan orang lain, dalam 10 bulan belakangan ini. Kau adalah orang hidup pertama yang pernah ku jumpai selama 10 bulan belakangan ini, apa yang bisa dilihat olehnya sebagai satu-satunya barang yang bisa bergerak adalah sebuah keranjang bambu. Keranjang itulah yang mengirim kebutuhan makan dan minumnya setiap hari dari atas, kemudian menaikkan senjata mesiu yang berhasil dibuatnya dalam sehari itu. Bila satu hari tiada senjata mesiu yang dibuat, maka keesokan harinya terpaksa ia mesti menahan lapar. Jadi boleh dibilang, barter tersebut merupakan suatu barter yang dibayar secara kontan. Tindak tanduk pihak keluarga Tong selalu mengutamakan kenyataan, oleh karena itu tindakan mereka selalu amat manjur. Dalam 10 bulan terakhir ini, satu-satunya pekerjaan yang berhasil ia buat dan cukup memuaskan hatinya adalah menggali sebuah terowongan bawah tanah. Sesungguhnya dia tidak bermaksud untuk menggali sebuah terowongan agar melarikan diri dari benten keluarga Tong, sebab dia tahu hal itu merupakan sesuatu yang mustahil ia menggali terowongan itu tak lebih agar memberi sedikit pekerjaan baginya, agar timbul setitik harapan dalam hatinya. Jika seseirang sudah tiada setitik harapan lagi, bagaimana mungkin ia masih bisa hidup lebih jauh? Kembali Louis Cheng Tian berkata, aku sudah bekerja keras selama 10 bulan lebih, meski masih jauh selisihnya dari sasaran yang kuincar, meski terowongan jalan bawah tanah ini hanya bisa kugali sampai dalam kebun bunga, tapi justru pekerjaan ini telah mendatangkan hasil. Kau telah menyelamatkan diriku justru karena itu juga, aku berhasil menemukan seorang teman buki menghela nafas panjang, katanya pula, cuma sayang temanmu itu sudah tidak dapat hidup lebih jauh lagi kenapa tentunya kau tahu, bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menyusup masuk ke dalam benteng keluarga Tong YAA, memang bukan sesuatu yang amat gampang aku bukan menyusup masuk kemari, aku adalah tamunya keluarga Tong, Tong kuatlah yang mengajaku kemari, tempat yang kudiami pun merupakan kamar tamu keluarga Tong yang khusus untuk menerima tamu agung. Kepandayanmu tentunya luar biasa sekali andai kata Tong kuat menjumpai tamunya secara tiba-tiba lenyap tak berbekas. Coba bayangkan apakah aku masih bisa hidup lebih jauh lagi, dia tak akan menemukan hal ini. Kenapa sebab sebelum dia menemukan kau tidak berada di dalam kamar, aku telah menghantarmu pulang. Buki segera tertawa getir. Dengan care apa kau hendak menghantarku pulang? Mencekoki obat pelenyap badak kepadaku? Atau merubahku menjadi seekor lalat? Sesungguhnya persoalan ini memang merupakan sesuatu persoalan yang sangat pelik. Agaknya Louis Cheng Tian seudah mempunyai rencana yang cukup matang di dalam persoalan ini, segera katanya mula-mula aku akan menghantarmu menuju ke kebun bunga di ujung terowongan sana kemudian-kemudian aku akan menerjang keluar lebih dulu dari tempat itu kata Louis Cheng Tian. Sesudah berhenti sebentar, dia menerangkan, jika para penjaga di sekitar tempat itu menjumpai diriku, maka mereka pasti akan mengerahkan segenap kekuatan yang ada untuk berusaha menangkap diriku dengan perbuatanmu itu, kau pasti akan tersusul dan ditangkap kembali oleh mereka itu mah bukan persoalan, sekarang San Huat Tian Li belum berhasil dibuat, sekalipun mereka berhasil menangkap diriku, paling banter cuma menghantarku kembali dan paling-paling cuma menambangi dua buah borgo lagi di atas badanku, mereka pasti akan bertanya kepadamu, dengan care apa kau berhasil melarikan diri aku toh bisa saja membungkam diri dengan angkuh dia melanjutkan, aku adalah Louis Cheng Tian, mereka seharusnya juga tahu Louis Cheng. Tian bukan manusia yang tak becus, seandainya aku benar-benar ingin melarikan diri dari gua ini, hal tersebut bukannya tak bisa kulakukan. Mau tak mau buki harus mempercayai juga, bagaimana juga Louis Cheng Tian boleh dibilang merupakan jagoan kelas satu di dalam dunia persilatan dewasa ini. Perduli apapun juga yang bakal terjadi aku tak akan mengatakan soal terowongan bawah tanah ini kepadanya, kata Louis Cheng Tian lagi dengan cepat. Kenapa sebab aku masih ingin menggunakan terowongan bawah tanah ini untuk mengadakan kontak denganmu setelah berhenti sejenak, terusnya, pokoknya asalkah sudah mendapatkan kabar, carilah suatu akal untuk memberitahukannya kepadaku. Andai kata aku melupakan dirimu kau tak akan melupakannya, karena aku pun tak akan melupakan dirimu, kalau toh aku belum melupakan dirimu, berarti setiap saat aku pun masih bisa memberitahukan rahasia ini kepada tongkoat. Kata-kata semacam ini tidak dia ucapkan juga tidak perlu dia katakan. Buki bukan seorang pemuda yang tolol, tentu saja dia dapat memahami arti daripada perkataan itu. Terdengar Louis Cheng Tian berkata lagi, dikala mereka mengejar diriku nanti, kau dapat menggunakan kesempatan itu untuk menerobos masuk ke dalam kebun itu. Sekalipun bisa sampai di dalam hutan itu, belum tentu aku bisa balik ke rumah. Kenapa? Sebab dalam hutan itu telah diatur semacam ilmu barisan yang sangat hebat. Asal kau ingat selalu maju. Tiga mundur satu, kiri tiga kanan. Satu, maka hutan belantara itu dapat kau tembusi dengan gampang sekali. Masa segampang itu di dunia ini memang banyak terdapat kejadian yang sepintas. Lalu tampaknya sangat kacau dan rumit sekali, padahal setelah diungkapkan semuanya gampang dan sederhana sekali ini pun merupakan suatu nasihat yang baik sekali. Jika seseorang sudah terlalu sering mengalami pukulan serta percobaan maka sering sekali dia akan berubah menjadi lebih cerdik. Menurut pendapatmu berapa besar kesempatan yang kau miliki tanya Buki kemudian. Paling tidak juga ada tujuh bagian walaupun Buki bukan seorang penjudi ulung tapi baginya, asal kesempatan ada tujuh bagian, hal mana sesungguhnya sudah lebih dari cukup baginya. Lui Cheng Tian segera bertanya. Sekarang, persoalan apalagi uang hendak kau ajukan masih ada satu lagi tanyalah apakah terowongan bawah tanah ini digali oleh kau seorang selain aku masih ada siapa lagi kecuali kau seharusnya masih ada seseorang lain siapakah orang itu seseorang yang membantumu mengangkut pergi pasir-pasir yang telah digali itu setelah berhenti sebentar, pelan-pelan dan melanjutkan, untuk membuat terowongan sebesar dan sepanjang ini, sudah pasti pasir yang berhasil digali tak terhitung jumlahnya, andai kata tiada orang yang mengangkutnya pergi, memangnya kemana kaburnya pasir tersebut? Masa sudah kau telan semuanya ke dalam perut masalah tersebut bukan saja merupakan suatu persoalan yang pelik lagi pula juga merupakan kunci yang paling penting di dalam peristiwa ini. Sepasang kepalan bukit telah mengepal kencang-kencang. Andai kata Lui Cheng Tian tak dapat menjawab pertanyaan itu, hal mana menunjukkan kalau apa yang telah diucapkan selama ini adalah kata-kata bohong belaka. Maka sepasang kepalan buki yang sudah terkepal itu pun segera akan menghajar tempat mematikan di atas tenggorokannya. Cukup dengan sebuah jotosan, nyawanya pasti akan melayang meninggalkan raganya sambil tertawa Lui Cheng Tian segera berkata, pertanyaan yang kau ajukan ini sebenarnya merupakan suatu pertanyaan yang bagus sekali dengan suara bangga. Dia melanjutkan, padahal aku sendiri pun sudah lama sekali memikirkan persoalan ini, jika masalah itu tak dapat perselesaikan, maka pada hakikatnya tak mungkin bagiku untuk membuat terowongan ini karena bagaimanapun juga aku toh belum ingin tertelan oleh tanah dan pasir yang kugali ini bukan sesuatu masalah yang gampang untuk menyelesaikan persoalan pelik itu YAA, memang bukan sesuatu yang gampang apakah kau telah menyelesaikannya kalau dahulu kau pernah datang kemari. Dan seandainya kau pernah mengukur luasnya gua ini, maka kau akan menemukan bahwa ruangan gua ini kian hari kian bertambah sempit dan kecil, sekarang, paling tidak ruangan gua ini sudah menyempit sejauh beberapa dipa mendengar perkataan itu, Buki segera menjadi paham sendiri. Apakah kau maksudkan keempat dinding gua ini makin lama semakin menebal lalui ceng kian segera tersenyum. Tampaknya kau tidak terlampau bodoh jika pasir hasil galian dicampur dengan air lalu ditempelkan ke gua itu, otomatis pasir itu bakal menempel seterusnya. Apalagi gua tersebut adalah sebuah gua lumpur, keempat dinsinya memang berdinding lumpur sedari awal, tentu saja tak mungkin ada orang yang secara khusus datang ke dalam gua itu hanya bermaksud untuk mengukur luasnya gua itu saja. Siapapun tak mungkin bisa berpikir sampai ke situ. Perlu dibicarakan sesungguhnya care itu sederhana sekali, tapi seandainya orang itu tidak cerdik sekali, tak nanti care tersebut dapat ditemukan. Mendadak Buki merasa bahwa lui ceng kian sesungguhnya jauh lebih cerdas dan hebat daripada apa yang dibayangkan semula. Tapi sekarang ia sudah disekap oleh orang-orang keluarga tong bagaikan seekor anjing liar di tempat itu, bukankah hal tersebut menunjukkan kalau orang-orang keluarga tong jauh lebih menakutkan. Sekarang apakah tong keat sudah mengetahui kalau Buki sudah tidak berada di dalam kamar tamunya? Andai kata ia sudah mengetahuinya, dan kini Buki pulang kembali ke situ, bukankah hal ini sama artinya dengan menghantar diri menuju ke mulut macan? Tapi bagaimanapun juga mau tak mau Buki harus kembali juga ke tempat itu. Ia tak dapat meniru care lui ceng kia dengan sepanjang tahun menyembunyikan diri dalam gua yang tak mapak langit dan tiada bersinar itu, tapi dia pun tidak mempunyai care lain lagi yang bisa ditempuh. Karenanya terpaksa dia harus menyerempet bahaya. Sekali demi sekali dia harus menyerempet bahaya. Setiap waktu setiap saat selalu menyerempet bahaya, besar kemungkinan akan menjadi petualangan yang paling akhir. Entah kepada siapapun itu orang-na, daya tekanan semacam ini sesungguhnya boleh dibilang terlampau besar. Apa yang diperhitungkan oleh lui ceng kian memang sangat tepat dan sempurna. Begitu dia melompat keluar dari bawah tanah, serentak semua penjaga maupun jago-jago yang dipersiapkan di sekeliling tempat mencurahkan semua perhatian kepadanya. Pengejaran secara besar-besaran segera dilakukan untuk mengikuti jejaknya. Berbicara bagi pihak keluarga Tong, lui ceng kian memang betul-betul terlalu penting, jauh lebih penting dari siapapun dan benda apapun yang ada di dunia ini. Bagaimana juga dan apapun yang bakal terjadi, mereka tak akan membiarkan datangnya marah bahaya akibat dari kaburnya orang maha penting tersebut. Itulah sebabnya, Buki memiliki kesempatan yang baik sekali untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dan nyatanya dia memang manfaatkan kesempatan yang sedikit itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cepat dia menerobosip tanah lapang yang kosong itu dan menyusup masuk ke dalam hutan itu. Maju tiga mundur satu, kiri tiga langkah ke kanan satu langkah. Ker, tersebut sudah pasti bisa dipercaya dan tepat sekali sebagaimana sebenarnya. Fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur, kabut putih yang tebal juga mulai menyelimuti seluruh hutan. Sambil menghitung dahan pohon di situ Buki masih tiada hentinya menghitung, maju tiga mundur satu, kiri tiga kanan satu. Mendadak terdengar seorang berkata dengan dingin, kalau begitu caramu untuk menembusi hutan ini, sampai tua juga jangan harap bisa lolos dari situ Putri Ayu bulan 4 tanggal 23 udara cerah. Pagi itu kabut sangat tebal. Fajar yang diliputi kabut tebal. Dari balik kabut tebal berwarna putih, muncul sesosok bayangan manusia berwarna putih, sehingga kelihatannya seperti sesosok sukma gentayangan. Seandainya bayangan itu benar-benar adalah sukma gentayangan. Buki malah tidak takut. Tapi yang dia lihat adalah seorang manusia dia adalah perempuan yang sangat cantik, cantik sekali. Menyaksikan Buki kaget, ia malah tertawa, sewaktu tertawa sepasang matanya berubah menjadi satu garis, sebuah garis lengkung yang indah yang sanggup merontokkan hati pria manapun Buki pernah bertemu dengannya, bertemu sewaktu ada di luar toko penjuar gincu, lagi pula pernah mendengar Lui Cheng Tian menyinggung namanya. Perempuan itu adalah Ong Kian Kian. Istri baru dari Lui Chong Tian, Ong Kian Kian suaminya di Borgo Lorang dalam gua bawah tanah seperti anjing liar, sedang dia berdiri di situ sambil tertawa seperti didadari. Perasaan Buki bagai kantun dalam ke dasar laut. Dia tahu, walaupun ada sementara perempuan kelihatannya seperti didadari, tapi selalu membawa kaum pria masuk neraka. Untung saja dengan cepat ia dapat memulihkan ketenangannya, sekulung senyuman yang gembira dengan cepat tersungging di ujung bibirnya. Selamat pagi sapanya. Sekarang memang masih pagi, kebanyakan orang belum lagi bangun dari tidurnya, kenapa kau sudah bangun tampaknya kau juga belum naik tempat tidur, kau seperti sudah bangun sekarang. Sahut Buki Tong Kian Kian segera memutar biji matanya lalu berkata, aku bangun lantaran suamiku tak ada, aku tak biasa tidur sendirian. Bila aku punya seorang istri semacam kau, sekalipun ada orang menghajar tubuhku dengan pecut, aku tak akan membiarkan kau tidur seorang diri di rumah. Tiba-tiba Tong Kian Kian menarik muka kemudian menegur. Besar amatnya limu, dengan jelas kau sudah tahu siapakah aku, berani betul memperolok diriku. Ah, 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 mengolok sih. Tidak, aku tak lebih hanya menyampaikan suara hatiku saja, bicara terus terang. Tuh bukan suatu perbuatan yang berdosa. Tong Kian Kian segera melototkan sepasang matanya bulat-bulat, sambil menatapnya lekat-lekat dia berseru dalam hatimu masih terdapat perkataan. Apalagi yang hendak kau utarakan kau benar-benar menyuruhku berbicara. Katakan andai kata aku tidak tahu siapakah kau, kalau tempat ini bukan benteng keluarga Tong, aku pasti, kau pasti. Kenapa? Hayo teruskan seru Tong Kian-Kian sambil menggigit bibir. Aku pasti akan menyuruh kau untuk menemani aku naik tempat tidur, sahut Buki sambil tertawa. Tiba-tiba Tong Kian-Kian menyerbu ke muka dan sebuah tempelengan langsung diayunkan ke atas wajah Buki. Akan tetapi gerakan tubuh dari Buki jauh lebih cepat daripadanya sekali cengkeram. Tahu-tahu tangannya sudah kena ditangkap dan dipelikung ke belakang punggung. Mendadak sekujur badan Tong Kian-Kian menjadi lemas, bibirnya setengah merekah dan pelan-pelan menghembuskan napas panjang. Tampaknya ia telah bersiap sedia untuk menerima tindakan selanjutnya dari Buki. Kalau dilihat dari sikapnya, jelas dia tak akan menampik perbuatan apapun yang bakal dilakukan Buki terhadap dirinya. Cuma sayang dia telah salah taksir. Lagi-lagi Buki sedang menyerempet bahaya. Ia tidak lupa perasaan apakah yang sedang dipegangnya sekarang, dia pun percaya tak berakal salah melihat manusia macam apakah Tong Kian-Kian itu. Terhadap manusia macam apa, sepantasnya melakukan pekerjaan semacam apa. Namun ia masih belum berani melakukan perbuatan yang agak kelewat batas, sekarang dia telah melepaskan tangannya. Bukan saja Tong Kian-Kian tidak merasa berterima kasih, dia malahan tertawa dingin tiada hentinya. Huuuh, kalau toh berani berbicara, kenapa tak berani melakukan sebab tempat ini adalah benteng keluarga Tong, sebab aku tak berani mengusik Lui Cheng Tian. Tong Kian-Kian kembali tertawa dingin. He-eh, 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 tentu saja kau tak berani mengusik Lui Cheng Tian, siapapun tak berani mengusik Lui Cheng Tian itulah sebabnya sekarang aku hanya ingin mengucapkan dua patah kata kepadamu. Dua patah yang mana selama tinggal sehabis mengucapkan dua patah kata itu, dia lantas membalikan badan dan berlalu dari situ, dia benar-benar tak ingin banyak ribut lagi dengan nyonya muda tersebut. Sayang Tong Kian-Kian justru tidak membiarkan dia kabur dengan begitu saja. Pinggangnya yang ramping dan lembut itu hanya bergoyang pelan, tahu-tahu ia sudah menghadang jalan pergi buki sembari ujarnya dengan suara dingin, sudah ku katakan, kalau begitu caramu berjalan, sampai tuapun jangan harap bisa keluar dari hutan ini kalau begitu biar aku berjalan-jalan di dalam hutan ini, mumpung udara segar, kabut pun makin menipis. Inilah saat yang paling tepat untuk berolahraga pagi menggunakan kesempatan tersebut, dia memberi penjelasan, aku memang berjuang untuk jalan-jalan sambil menghirup udara pagi, betulkah kedatanganmu kemari hanya untuk berjalan-jalan sambil menghirup udara jengek Tong Kian Dingin, tentu saja benar tahukah kau, semalam di tempat ini telah kedatangan mata-mata. Buki segera tertawa aku jadi orang mempunyai suatu penyakit yakni paling mudah mempercayai perkataan orang lain, terutama dari kata-kata seorang gadis yang cantik jelita, entah apa saja yang dia katakan, aku mempercayainya penuh kemudian secara tiba-tiba dia menarik muka, lalu terusnya, cuma sayang apa yang kau katakan itu tak sepatah katapun yang ku percayai kenapa tidak percaya masa dalam benteng keluarga Tong bisa kedatangan mata-mata? Siapa yang begitu berani mendatangi benteng keluarga Tong sebagai mata-mata? Tong Kian-Kian melotot sekejap ke arahnya, lalu menjawab, sekalipun kau bukan mata-mata, jika kena ditangkap dan dianggap sebagai mata-mata, kan penasaran namanya setelah berhenti sebentar, lanjutnya, jika kau sudah mengetahui apa yang bakal dilakukan orang-orang benteng keluarga Tong bila berhasil menangkap seorang mata-mata, sudah pasti kau akan memohon kepadaku, memohon apa kepadamu, memohon kepadaku untuk membawa kau balik ke dalam kamar dan memohon aku untuk menghantarmu naik ranjang, kalau begitu, aku harus menggunakan care apa untuk memohon kepadamu, pasti sudah tahu bukan kembali ia menggigit bibirnya kencang-kencang. Sepasang matanya sekali lagi berubah menjadi satu garis yang melengkung ke atas buki juga sedang memandang ke arahnya, mempergunakan semacam sinar mati yang tidak begitu sopan memperhatikan dirinya, setelah memperhatikan sekian lama, tiba-tiba ia menghala nafas panjang. A-A-A-I, sayang. Apanya yang sayang-sayang aku masih belum berani untuk mengusik Lui Cheng Tian, seandainya Lui Cheng Tian secara tiba-tiba mati tanya tong kian-kian sambil memutar lagi sepasang bijah matanya. Dia mengidap penyakit tidak dia terluka juga tidak, kalau memang tidak mengidap penyakit atau menderita luka, kenapa bisa mati andai kata ada orang menusuk tenggorokannya dengan sebuah tusukan pedang. Dia sudah pasti akan mampus tapi siapa yang berani menusuk tenggorokannya dengan sebuah tusukan pedang. Kau aku buki seperti amat terperanjat. Kau tak usah mengelabungi aku ujar tong kian-kian dengan suara dingin. Kau pun tak usah berlagak pilon di hadapanku. Aku tahu apa yang menjadi pekerjaanmu. Apa yang menjadi pekerjaanku. Kau adalah seorang pembunuh. Bila ada orang membayar 10 laksatah hilperak, manusia macam apapun bersedia kau bunuh tapi, tentunya kau tak akan menyuruh aku untuk pergi membunuh suamimu bukan aaaah. Belum tentu dengan terkejut buki memandang ke arahnya. Kau, walaupun aku tak mampu mengeluarkan uang sebesar 10 laksatah hilperak dalam waktu singkat. Namun aku pun tak akan membiarkan kau membunuh orang dengan sia-sia. Dia telah menempelkan badannya ke atas tubuh seng pemuda lalu merangkul tengkuk buki dengan serasang tangannya. Asal kau bersedia menuruti perkataanku, aku pun bersedia melakukan apa saja untukmu bisiknya lirih. Harum semerbak dengusan napasnya. Badannya juga lembut, empuk dan hangat. Dia benar-benar seseorang perempuan yang amat menarik, dan cukup membuat lelaki manapun tak kuasa menahan diri. Buki tampak seperti tak tahan juga, tiba-tiba ia roboh ke tanah, roboh di atas tanah lumpur yang becek. Tiba-tiba pula ia teringat dengan lumpur yang penuhi menodai badan sertai bajunya. Entah siapapun itu orangnya, setelah merangkak masuk dan merangkak keluar melalui lorong tanah yang panjang tak urung badannya pasti akan kotor oleh lumpur. Betul kabut pagi amat tebal, meski Tong Kian Kian belum memperhatikannya, tapi cepat atau lambat pasti ada orang yang akan memperhatikannya. Sekarang dia sudah berbaring di atas tanah becek yang berlumpur, badannya sudah bergerakian kemali di situ, dengan begitu dia pun mempunyai alasan yang kuat untuk menerangkan dari mana datangnya lumpur yang memenuhi badannya. Tentu saja Tong Kian Kian tidak akan menyangka rencana apakah yang sedang diatur dalam hatinya. Dia mengira pemuda itu sedang mengatur sesuatu maksud yang lain, seakan-akan merasa terkejut, tapi juga gembira. Kau, apakah kau ingin melakukannya di sini? Tak mungkin di sini yaa, tentu saja tak mungkin di sini, karena ia tidak melanjutkan kata-katanya, sebab ada orang telah melanjutkan kata-katanya itu. Karena perbuatan semacam ini tentunya tak boleh dilakukan di suatu tempat yang mungkin bisa disaksikan orang ketiga. Tong Kau telah datang Tong Kian-Kian pun angkat kaki. Perduli bagaimana galaknya dia, perduli bagaimana tebalnya kulit muka perempuan ini, toh ia tetap merasa radariku. Buki sudah bangun berdiri, ia sedang membersihkan doda lumpur di atas badannya. Tiba-tiba Tong Kauat menghela nafas panjang, katanya, perempuan ini adalah seorang perempuan jalan kau tidak sepantasnya berkata demikian ucap Buki. Kenapa karena perempuan ini adalah adikmu betul, aku memang tidak seharusnya berkata demikian, aku harus bilang adikku adalah seorang perempuan jalan. Buki ingin tertawa namun ia tak mampu tertawa. Sebab paras muka Tong Kauat benar-benar tak sedap dipandang, sambil menarik muka katanya lagi, asal sudah melihat lelaki yang berparas lumayan, dia selalu ingin menjajalnya, lelaki dari benteng keluarga Tong tak berani disentuh, dia pun pergi mencari orang-orang yang datang dari luar daerah. Setelah aku datang dari luar daerah, tampangku termasuk lumayan tidak menunggu Tong Kauat berkata, ia sudah mengucapkannya terlebih dahulu. Mendengar kata-kata tersebut, Tong Kauat malahan tertawa. Sesungguhnya aku sama sekali tidak menolak maksudmu, cuma saja, cuma saja secara kebetulan kau hadir di samping, dan kebetulan pula perbuatan tersebut tak boleh ditonton orang lain. Haaah, 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 tepat, tepat sekali, memang sangat tepat Tong Kauat tertawa terbahak-bahak. Mendadak dia merendahkan suara tertawanya, kemudian melanjutkan, tapi, laen kali kau harus bertindak lebih berhati-hati lagi kenapa sebab walaupun aku tidak keberatan dengan hubungan kalian, tapi pasti ada orang yang merasa keberatan kau maksudkan Lui Chengtian Tong Kauat segera tertawa. Andai kata kau adalah Moai Huku, keberatan tidak kau andai kata menyaksikan adikku pergi mencari lelaki lain Aku yakin tak seorang lelaki pun di dunia ini yang suka memakai topi hijau, maksudnya melihat istrinya nyeleweng dengan lelaki lain itu dan sebabnya, andai kata yang datang barusan bukan aku, melainkan Lui Chengtian, dia menghela nafas panjang, kemudian katanya lagi, maka apabila aku ingin bertemu denganmu sekarang, mungkin aku terpaksa harus bekerja keras untuk mengumpulkan dulu kepingan-kepingan badanmu lantas menyambungnya lebih dulu Buki juga turut menghela nafas panjang. Aaai, aku juga tahu akan kelihayan dari beklekcu tersebut, tapi ada satu hal yang tidak kupahami soal apa mereka belum lagi kawin lama, atau boleh dibilang masih terhitung pengantin baru, mengapa ia sudah membiarkan istrinya yang cantik dan menawan hati ini tidur seorang diri di dalam kamarnya. Teori ini sebetulnya sederhana sekali, semestinya kau juga dapat memikirkannya. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai pandangan baru Buki sengaja menunjukkan wajah terperanjat, serunya tertahan, maksudmu, dia sudah mempunyai perempuan lain, dia sudah merasakan pahit getirnya perempuan, mana mungkin dia akan mencari perempuan lagi kalau bukan perempuan yang dicari, memangnya dia mencari orang lelaki, tongkat segera tersenyum. Andai kata kau juga mempunyai banyak pengalaman seperti dia, maka kau akan segera mengerti bahwa orang lelaki sebenarnya jauh lebih menyenangkan daripada orang perempuan ketika tertawa sepasang matanya juga berubah menjadi sebuah garis lengkung, persis seperti sorot metu adiknya ketika memperhatikan wajah Buki. Tiba-tiba saja Buki merasa perutnya muak dan ingin tumpah. Mendadak ia teringat diri sia O.P.O.O., mendadak terbayang hubungan antara tongkat dengan sia O.P.O.O. Untung saja ia tidak sampai muntah, walaupun hal itu harus diatasinya dengan bersusah payah. Ternyata tongkat memegang tangannya lalu menariknya sembari berkata lagi, masih ada satu hal lagi, kau pun mesti bertindak sangat berhati-hati Buki berusaha keras untuk menahan diri, untung saja tangan itu tak sampai terbetot putus. Terpaksa dia bertanya, Persoalan apakah itu lebih baik selama beberapa hari ini kau jangan sembelarangan berjalan ke sana kemari. Kenapa? Sebab semalam tempat kami ini telah kedatangan metu-metu. Sungguh masa aku membohongimu siapa yang begitu bernyali, berani mendatangi benteng keluarga tong sebagai metu-metu. Tentu saja orang-orang yang tidak takut mati. Tahukahkah siapa orangnya sekarang kami masih belum berhasil menemukannya, sebab itu semua tamu asing yang kebetulan menginap dalam benteng keluarga tong semalam, termasuk orang-orang yang dicurigai. Kalau begitu tentu saja aku juga termasuk orang yang dicurigai, bukan tidak. Cumakah seorang yang terkecuali kenapa sebab semalam aku telah pergi menengokmu, aku melihat kau tertidur seperti anak kecil bahkan masih mengigau lagi kemudian sambil menepuk tangan Buki terus raya tersenyum. Aku tahu, kau pasti selalu merasa khawatir bila diusir oleh kami, sampai-sampai waktu mengigau pun kau memohon kepadaku, padahal kau pun tak usah khawatir, selama aku berada di sini, tak akan ada orang berani menyuruh kau pergi. Buki tidak bermimpi, dia pun tidak mengigau. Bahkan semalam, padahal kekatnya ia tak pernah tidur. Tapi siapakah yang tidur di ranjangnya? Siapakah yang mewakilinya untuk mengucapkan kata-kata igawan? Orang pertama yang dipikirkan adalah Kwik Tsiokji, tapi andai kata Kwik Tsiokji yang tidur di atas ranjangnya, siapa pula orang yang menolongnya dengan mengalihkan perhatian para jago yang sedang menjaga sekitar hutan itu? Buki benar-benar tidak habis mengerti. Namun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa, cuma tanyanya dengan hambar. Apakah kau tidak pernah memikirkan tentang si burung kecil itu? Kau maksudkan Kwik Tsiokji? Tanya tongkoat. Selain dia, siapa lagi juga bukan diadari mana? Kau bisa tahu kalau bukan dia. Sebab aku telah menyuruhnya untuk melakukan suatu persoalan, hari belum lagi gelap dia sudah pergi ternyata bayangan manusia yang membantu Buki untuk memancing pergi jago-jago dari benteng keluarga tong bukan Kwik Tsiokji. Orang yang tidur di ranjang Buki dan mengucapkan kata-kata igawan, sudah terang juga bukan Kwik Tsiokji, karena waktu itu dia sama sekali tidak berada di dalam benteng keluarga tong. Buki tidak berbicara. Waktu ia masih dapat menjaga ketenangan hatinya, tapi untuk sesaat lamanya dia benar-benar tak sanggung mengucapkan sepatah kata pun. Tongkoat lagi menatapnya dengan sepasang matanya yang sipit seperti garis lengkung, kemudian katanya, tampaknya kau sangat berharap kalau dialah metu-metu tersebut, aku cuma berharap kalian bisa selekasnya menundukan metu-metu tersebut, sahut Buki Hambar. Tak usah khawatir, entah siapakah orang itu dan entah berapa besarkah kepandaian silatnya, jangan harap dia bisa meninggalkan benteng keluarga tong dengan selamat sikapnya seolah-olah berubah menjadi amat sedih, bagaikan ia sudah menyaksikan Seng Al Gojo mengayunkan kampaknya, asal kampak itu diayunkan ke bawah, miscaya batok kepala matu-metu itu akan terpenggal sampai kutung. Tampaknya dia memiliki keyakinan yang besar sekali. Tak tahan Buki bertanya lagi, apakah kau sudah menemukan titik terang sekalipun saat ini belum kujumpai titik terang apapun, aku yakin titik terang tersebut sudah pasti dapat ditemukan, oh ya setiap orang yang kemarin malam seharusnya tidur di dalam kamar, namun tidak ditemukan berada di dalam kamarnya semuanya amat mencurigakan, inilah merupakan sebuah titik terang yang sangat baik, kau sudah menemukan berapa orang sampai sekarang sudah ku ketemukan tujuh-delapan orang, tapi mece matanya toh cuma satu tongkat segera tertawa dingin, katanya, lebih baik salah membunuh seribu daripada melepaskan seorang, suara tertawanya persis seperti bocah cilik, serunya, apalagi sekalipun salah membunuh tujuh-delapan orang. Juga tak bisa dibilang terlalu banyak Buki memahami maksud hatinya itu. Andai kata metu-metu yang sebenarnya tidak diketemukan, maka ketujuh-delapan orang itu sudah pasti akan mati di tangannya. Sebab mereka sama sekali tidak takut bila sampai salah membunuh orang. Kendatipun ketujuh-delapan orang itu bukan metu-metu semua, metu-metu yang sesungguhnya juga tak akan mampu untuk meloloskan diri kata tongkat lebih jauh. Sedetik sesudah metu-metu itu menampakkan diri, Aku telah menurunkan perintah untuk melarang siapa saja yang berada di dalam benteng keluarga tong untuk meninggalkan tempat ini sebelum metu-metu tersebut tertangkap. Aku dengar pintu gerbang keluarga tong tak pernah ditutup, benteng kalian selalu mengijankan orang baru datang kemari. Benar itu berarti semalam pasti ada pula saudagar dan pelancong yang kebetulan berada di dalam benteng keluarga tong ya, jumlah mereka seluruhnya ada 29 orang jadi sebelum perintahmu itu kau cabut, sampai mereka pun tidak boleh pergi dari sini. Sudah ku katakan, entah siapapun orangnya, bila ia berani meninggalkan benteng keluarga tong barang satu langkah pun, maka orang itu harus dibunuh tanpa ampun. Kemudian dengan tangannya yang kecil, gemuk dan putih, dia menggenggam tangan buki erat-erat. Kemudian lanjutnya, kau harus percaya kepadaku, sebab semua perintah yang ku ucapkan selamanya amat jujur buki tidak berbicara lagi. Tong kuat segera berkata kembali, aku pikir kau pasti lapar sekali sekarang, saat ini adalah waktu untuk sarapan pagi, belakangan ini walaupun nafsu makanku kurang baik, sedikit banyak aku harus menemanimu untuk makan sedikit. Suara tertawanya semakin riang lagi, terusnya, aku pun dapat memberi jaminan kepadamu, bakmi ikan dan bakpau daging buatan tempat ini tidak akan kalah bila dibandingkan dengan buatan rumah makan kuigoan. Koan di kota Hong Chiu seseorang yang pandai sekali berbohong, bila berada dalam keadaan yang penting, dia tidak akan bicara bohong. Apalah yang dikatakan oleh Tong kuat tadi ternyata memang tiada yang bohong. Bakmi dan bakpau yang ada di situ memang rasanya tidak kalah dengan buatan rumah makan kuigoan koan di kota Hong Chiu. Ranjang buki juga benar-benar pernah ditiduri orang. Caranya tidur sangat baik, walaupun semalam dia telah tiduran sebentar di atas ranjang, tapi sebelum pergi, seperti di situ telah diatur kembali dengan rapi. Tapi sekarang keadaannya acak-acakan tidak karuan, seperti ada orang telah bermimpi jelek di tempat itu. Lantas siapakah orang itu? Kecuali kuik siok ji, tiba-tiba buki teringat kembali akan diri seseorang, sisi. Sesungguhnya hal ini adalah rahasianya. Rahasia tersebut selalu ia sembunyikan di dasar hatinya, bahkan untuk dipikirkan saja tidak berani, sebab diakwatir tindak tanduknya akan menunjukkan jejak, dan diakwatir hal tersebut diketahui oleh Tong Koat dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan sepasang jarum itu. Tai Hang Tong pernah mengutus beberapa orang pasukan berani mati untuk menyelundup ke dalam wilayah musuh dan menjadi pencari info di situ. Bukan saja mereka telah bersiap sedia mengorbankan jiwanya demi kepercayaan dan keperkumpulannya, lagi pula mereka tidak segan untuk mengorbankan segala apapun, yang lelaki tak segan, segan mengorbankan kesucian tubuhnya. Tapi sebagian besar dari orang-orang itu mengalami kegagalan total, hanya salah seorang di antaranya yang berhasil menyelundup masuk sampai ke dalam benteng keluarga Tong. Orang ini adalah satu-satunya pion yang ditanamkan pihak Tai Hang Tong di dalam benteng keluarga Tong. Lelaki atau perempuankah orang itu? Siapakah namanya? Bukki sama sekali tidak tahu. Sebab hal ini merupakan rahasia yang paling besar bagi perkumpulan Tai Hang Tong mereka. Pelaksanaan dari tugas rahasia tersebut dipimpin langsung oleh Sugong Xiaohong, orang itu pun langsung mendapat perintah dari Sugong Xiaohong. Semua rahasia yang menyangkut tentang orang ini, selain Sugong Xiaohong, tak ada orang kedua yang mengetahuinya. Bukki cuma mengetahui tanda atau kode rahasia yang dipergunakan orang itu bila ingin mengadakan hubungan kontak dengan Sugong Xiaohong. Kode itu adalah Sisi Dari dulu sampai sekarang, matematik yang paling berhasil adalah Sisi, tapi pengorbanan terbesar yang harus dibayar juga Sisi. Sebab bukan saja dia telah mengorbankan nama dan kebahagiaan, juga mengorbankan perasaan dan kegadisannya, mengorbankan segala sesuatu yang paling berharga dari seorang wanita. Tapi, bagaimana pula dengan Sisi dari Tai Hong Kong sahabat ketiga siapakah Sisi? Bukki selalu berusaha untuk menjauhkan pikirannya dari pertanyaan itu, dia berusaha untuk menghindari persoalan itu, bahkan kendatipun ada orang yang bersedia memberitahukan kepadanya pun, dia akan menampik untuk mendengarkannya. Pada hakikatnya, dia tak ingin mengetahui rahasia tersebut. Sebab rahasia ini mempunyai pengaruh yang terlampau besar, setelah tahu akan hal ini, tak urung akan muncul pula semacam tanggung jawab atau beban di dalam hatinya. Ia lebih tak ingin membiarkan orang itu tersiksa atau menderita hanya disebabkan gara-gara ulahnya. Tapi sekarang, Sisi tampaknya sudah menampakkan diri bahkan dia menampakkan diri demi menyelamatkan selembar jiwanya. Seandainya bukan Sisi yang memancing perginya jago-jago tersembunyi sekarang, besar kemungkinan dia sudah tewas di dalam hutan tersebut. Seandainya bukan Sisi yang tidur di ranjangnya untuk melindungi dirinya, sekarang sudah pasti dia akan menjadi orang yang paling dicurigai, malah besar kemungkinannya tongkat malah turun tangan terhadap dirinya. Tapi Sisi hanya ada seorang. Padahal yang memancing perginya jago-jago dari persembunyian dan orang yang tidur di ranjang jelas adalah dua orang yang berbeda, siapa pula orang yang satu itu. Pikiran Buki kembali merasa kacau dan kalut. Bukan cuma kalut saja, dia mulai menyesal, menyesal kemarin malam tidak seharusnya dia pergi menyerempet bahaya. Tindakan yang dilakukan secara gegabah bukan saja membuat Sisi menjadi terseret, bahkan terseret tanpa berhasil mendapatkan apa-apa. Andai kata Tongkat hendak membunuh orang dalam keluarga Tong, berapa saja yang akan dibunuhnya, dia tidak akan merasa sedih atau burung. Tapi jika ke-29 orang saudagar dan pelancong itu sampai mati karena dia, dia tak ingin berpikir lebih jauh. Dia bersumpah, mulai hari ini dia tak akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak yakin menghasilkan. Tapi, kesempatan yang meyakinkan tersebut sampai kapan baru akan tiba? Dia harus mempergunakan care apa untuk bisa mendekati Sang Koanjin. Sekalipun ada kesempatan seperti itu, dapatkah dia memanfaatkan sebaik-baiknya untuk membinasakan diri Sang Koanjin? Ia masih belum ada keyakinan, sama sekali tiada pegangan. Sekarang, walaupun dia telah berada dalam benteng keluarga Tong, namun selisihnya dengan sasaran yang hendak dicapai masih terlampau jauh. Di depan matanya masih terbentang sebuah perjalanan yang sangat panjang, panjang sekali, tak bisa disangka lagi perjalanan yang harus dilaluinya itu jauh lebih sukar dan jauh lebih berbahaya. Dapatkah dia menyeberangi jalan itu? Mendadak Buki merasa sangat kecapaian, sedemikian capainya sampai dia ingin membuang segala sesuatunya jauh-jauh, sedemikian lelahnya sampai dia ingin menangis terseduh-seduh. Ia tak dapat membuang segala sesuatunya, dia pun tak dapat menangis. Tapi, paling tidak ia bisa pergi tidur sebentar. Sepasang matanya dipejamkan, dia merasa sekujur badannya semakin tenggelam ke bawah, pelan sekali tenggelamnya makin lama semakin dalam, semakin dalam. Dua jendela itu setengah terbuka. Pepohonan yang hijau dan rindang terbentang di luar jendela, udara terasa kering tapi segar. Tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat melewati pepohonan dan hijau dan menyusup naik masuk ke dalam ruangan lewat daun jendela, cepat dan gesit sekali gerakan tubuhnya, persis seperti seekor burung walet. Orang itu berparas tampan, memakai pakaian ringkas yang perlente, gerak-geriknya sangat enteng, lincah dan cekatan, jauh lebih cepat daripada gerakan tubuhnya di waktu-waktu biasa. Di tangannya dia menggenggam sebilah pisau. Sekali melompat dia langsung menerjang masuk ke dalam ruangan dan menerkan ranjang buki, metap pisaunya yang tajam langsung ditujukan ke atas tenggorokan buki.